Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nuri Yakin menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Parisada Hindu Dharma Indonesia Kalimantan Tengah periode 2022-2027 yang dilaksanakan di Aula Utama Institut Agama Hindu Negeri Tampunpenyang Palangkaraya pada Senin 13 Juni 2022 Dalam kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Parisada Hindu Dharma Indonesia Kalimantan Tengah Nuri Yakin mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dengan telah terpilih dan terbentuknya ke pengurusan daerah PHDI periode 2022-2027 Keputusan tersebut didapatkan berdasarkan hasil Lokasaba ke-8 PD PHDI Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 5 hingga 6 Februari 2022 lalu Nuri Yakin juga berharap kepada para pengurus PHDI Provinsi Kalimantan Tengah yang baru saja dilantik dan dikukuhkan agar dapat membuat program strategis guna membantu pemerintah untuk menjalankan program dalam moderasi beragama dengan tetap menanamkan nilai-nilai keagamaan sesuai keyakinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bineka Tunggal Ika sehingga dengan demikian tercipta harmonisasi internal maupun eksternal dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya Nuri Yakin juga menambahkan dengan komposisi pengurus PHDI Kalimantan Tengah yang notabene memiliki sumber daya manusia mumpuni pada bidangnya masing-masing sehingga menjadi sebuah penanda adanya harapan baru untuk kemajuan pembinaan umat Hindu Kalimantan Tengah dalam moderasi beragama dari Kota Palangkara, Yapardo Ari Reketno melaporkan Terima kasih telah menonton!